Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki kami siang mengunjungi pabrik pengolahan edamame PT Mitra Tani 27 di Kecamatan Kaliwates Jember. Dalam kunjungannya Menkop dan UKM mengapresiasi direksi PT Mitra Tani 27 karena mampu bermitra dengan kooperasi KSU keluarga Mitra Tani dalam mengelola komoditi pangan edamame hingga menembus pasar ekspor. Dalam kunjungan kerjanya di pabrik pengolahan edamame PT Mitra Tani 27 di Jalan Berawijaya, Kecamatan Kaliwates Jember, Menteri Kooperasi Teten Mas Duki mengungkapkan situasi pandemi COVID-19 menjadi momentum kooperasi di sektor pangan untuk berkembang. Seperti kemitraan PT Mitra Tani 27 dengan kooperasi KSU keluarga Mitra Tani yang mampu mengelola hasil pertanian produk pangan edamame hingga menembus pasar dunia. Bahkan produk edamame yang dikembangkan PT Mitra Tani 27 juga harus memenuhi permintaan pasar lokal hingga 2.000 ton. Dengan produk edamame yang dikenal luas di pasar domestik maupun pasar dunia, kooperasi bisa dilibatkan dalam mengkonsolidasikan petani untuk mengelola lahan pertanian edamame di lahan sempit. Sehingga kooperasi dapat mengembangkan usahanya dan mudah dalam mendapatkan pembiayaan baik dari pemerintah maupun swasta. Nah, jadi kesulitan selama ini di sektor pertanian, di sektor pangan, ya karena high risk, ya tergantung cuaca, apalagi dalam skala-skala kecil, gak jelas marketnya, itu pembiayaan biasanya gak mau masuk. Ya, saya lihat rata-rata di bawah 20% ya mau membiayai sektor. Nah, kalau dibangunkan bisnis model seperti ini, ya investor, ya baik modal Ventura termasuk juga perbankan, saya kira tidak akan, mereka tidak akan ragu untuk memberikan investasi ini karena high risk-nya sudah hilang, jadi low risk. Untuk mengembangkan kooperasi, MENKOP dan UKM juga telah menyiapkan piloting proyek kooperasi sektor produksi di tanah air, mencakup sektor pangan, hasil laut, perkebunan, dan peternakan. Dari Kaliwates, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.